2018 adalah awal seorang Frezel Masang terjun melayani anak-anak. Ketika itu, Frezel melihat kondisi anak-anak Papua yang cukup memprihatinkan. Pertama kali melihat kondisi anak-anak ini, badan mereka yang penuh dengan luka, berbagai luka dari penyakit kulit sampai kepada luka yang lain di tubuh mereka, dan kondisi kebersihan tubuh yang kurang baik, dan kondisi pendidikan mereka yang kurang baik juga, karakter anak-anak yang masih kecil tapi sudah kasar. Keprihatinan yang mendalam membuat Frezel memutuskan untuk membantu mereka. Memang sudah ada dua anak-anak yang dilayani oleh salah satu teman pelayanan, Bu Susi. Dengan kondisi anak-anak yang banyak, akhirnya kami, gereja, dan teman-teman yang lain kami memutuskan untuk membuat asrama, agar anak-anak dapat dilayani dengan baik di asrama. Tantangan demi tantangan pun tidak mudah dilewati oleh seorang Frezel, yang terkadang membuat dirinya dilema, apakah tetap berjuang atau menyerah dengan kondisi yang dihadapinya. Kalau ada pemikiran untuk dilema, itu ada. Dengan keadaan yang mengorbankan waktu untuk mau menolong mereka, tetapi direspon atau diterima dengan mungkin tidak menghargai. Ada anak-anak yang susah sekali untuk mau ikut aturan. Hingga akhirnya, School of Life atau yang biasa dikenal dengan SOL, bersinergi dan mulai memperlengkapi anak-anak di daerah tersebut. Peran modul SOL, kurum dan modul yang ada di Superbook itu sangat menolong, sangat membantu. Untuk pengetahuan anak-anak, belajar firman Tuhan itu sangat membantu. Pernahnya anak-anak, tetapi tutor juga untuk dapat membimbing anak-anak secara teratur. Dan itu sangat terarah dan sangat membantu. Anak-anak yang dimuritkan pun terus berkembang. Hingga akhirnya, Frezel mempunyai kreativitas. Dengan modul-modul dari School of Life, dirinya membuat mobile school ke daerah-daerah sekitar Jayapura. Tujuannya, agar anak-anak yang kesulitan atau punya keterbatasan datang ke School of Life, tetap mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi akhirnya saya partisipasi untuk membantu, menolong anak-anak yang ada di mobile school itu dengan melakukan kegiatan belajar. Satu hari, di hari Sabtu, setiap hari Sabtu, di hari weekend itu. Itu saya langsung ke tempat kampung mereka dan kita memanfaatkan alam yang ada yang bisa sebagai tempat untuk kita belajar. Anak-anak yang secara aktif mengikuti itu ada 12 sampai 15. Tetapi kalau ada anak-anak yang tidak ikut berkebun atau ikut orang tua berjualan di pasar, Nah itu bisa sampai 20 sampai 30 anak kalau satu kali belajar. Saya berterima kasih dan bersyukur seolah begitu mempunyai hati bagi generasi anak. Saya berharap ini akan terus menjadi satu hal yang terikat dalam hati untuk terus mengembangkan pelayanan anak ini di seluruh Indonesia, bahkan di manapun anak-anak bisa dijangka untuk ditolong. Firman Tuhan berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Hal inilah yang dipegang teguh seorang frezel masang melalui pelayanannya. Ya saya begitu mengasihi anak-anak ini karena kasih Kristus yang saya sudah alami secara pribadi. Dan kasih itu tentunya saya mau membagikan kepada semua orang, anak-anak sampai kepada orang-orang dewasa dan orang tua. Saya harapkan kita terus punya hati untuk membangun generasi khususnya anak-anak di Papua ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan suatu saat mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa berdampak bagi orang-orang yang perlu ditolong. Kita bisa mencari saudara-saudara mereka yang ada di gunung-gunung, yang ada di kampung, yang ada di lembah-lembah untuk bisa menyekolahkan mereka.